Oke teman berjumpa kembali di hari ini dan saya ucapkan selamat datang yang barusan menemukan channel kami di video kali ini kami akan sedikit cari ya Bagaimana cara mengunlock sebuah STB yang berdipa HG680P ini tentunya dengan Frameware yang ringan ya ini juga tidak usah pakai donasi cukup firmware gratis ya biasanya firmware nya untuk mengunlock sebuah STB itu banyak yang berdonasi tapi kali ini kita Unlock yang gratis ya agar ringan saat diputar untuk menjalankan TV Androidnya Oke tanpa panjang lebar langsung saja kita download bahan-bahannya di deskripsi di bawah ini ya tinggal pilih yang mana ini semuanya ini gratis ya tidak ada donasinya Oke langsung saja kita kita simak videonya gimana cara mengunlock sebuah STB HG680P ini Oke setelah kalian download untuk bahan-bahannya atau softwarenya kita install USB burning toolnya kemudian kita ekstrak lagi yaitu untuk Framewarenya ya Framewarenya kita cari di download di compress ini kita cari yang kalian download untuk Framewarenya seperti ini kemudian kita ekstrak di sini saja ya kita kasih folder kita kasih folder kita ekstrak seperti ini kita tunggu untuk ekstrak kemudian kita buka barmintolnya kemudian kita buka barmintolnya kemudian kita buka barmintolnya nah seperti ini sudah terbuka kemudian untuk pilih bahasa kita klik English terus kita masuk di file import image ya kita taruh di mana tadi ini kita open kita open tunggu sampai Framewarenya masuk ya seperti ini kita klik seperti ini kita hilangkan jantang rasa bootloader nya seperti ini lalu klik 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 start kemudian persiapkan untuk kabelnya kemudian persiapkan untuk kabelnya terus adaptornya seperti ini untuk memflashing HG680P ini untuk memflashing HG680P ini kalau belum terdeteksi bisa kalian ulangi lagi oke kita tunggu sampai selesai ya untuk flashnya kemudian 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 dan kita matikan terus kita hubungkan di layar monitor seperti ini kita hubungkan di televisi atau di layar monitor kita bisa menggunakan keyboard ini juga remote nya untuk menulis seperti ini kemudian kita hidupkan STB nya Oke ini sudah loading kemudian kita bisa pilih bahasanya Indonesia ya seperti ini kita hukumkan internetnya dulu selamat menikmati kemudian kita disuruh masuk ke akun Google ya kita masukkan akun Google nya terima kasih terima kasih oke tampilannya seperti ini kita coba buka TV ada apa nah sudah lengkap Indonesia RC TV juga ada kita coba putar TV nya sudah tampil ya seperti ini oke sekian dari saya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua yang belum subscribe silahkan pencet tombol subscribe di bawah ya agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih Terima kasih.